assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya mas Erdo oke jadi pada video kali ini kita bakalan coba mereview yang adalah kodenem lagi hahaha kodenem terbaru enggak terbaru sini udah lama cuma diupdate ke versi busit yang terbaru ini adalah kodenem jb3 mnxrpc yang serikandi robak jb3 ini yang awalnya serikandi yaitu serikandi shd serikandi shd atau shd serikandi jalan namanya ya bisa kalau nggak salah ya warna merah itu udah sekarang dirombak jadi jb3 ini gitu ya bisa sudah support di versi 4.0.3 ya bisa versi busit terbaru oke sekarang kita bakalan coba masuk ke garasinya sekarang bakalan coba untuk pasang winglet nah ini untuk wingletnya di garasi ini ngebak tapi Insyaallah di gameplaynya itu tidak ngebak ya bisa coba saja kalau enggak percaya tapi kalau udah coba saya ya bisa soalnya ragu nih wah nih muncul garasi enggak muncul di gameplay muncul apa enggak ya kayaknya tuh bagian boomer ini tidak ada ya bisa untuk bagian ini Oh ini udah pasang untuk bagian homing bisa dipasang kalau kalian mau enggak suka bisa soalnya ke phd trans ini tidak di dia pakai tameng dunia nyatanya bisa Oh ya untuk liverynya dari blablabla channel nanti tak taruh deskripsi kalau kalian mau ya bisa untuk kepet sudah kepasang ini ya bisa terus Oh tuh bagian belakang apalagi Oh ya untuk bagian kepet belakang ini hiasan sudah ada yoke yoke jadi rombak juga pakai yang ini aja terus bagian ini Oh ini udah ada udah kita lanjut ke bagian spoiler nah ini spoilernya Oh belum ada yang dirombak ya bisa masih di original kita bagaimana coba pasang yang wuuhu balap banyak pakai jangan pakai sang ingin aja jauh dan enggak dunia asli enggak segede ini juga sih untuk kayak terobongnya ini terobong apa sih ini nggak tahu ya ini warnanya kita sesuaiin sama bodinya bisa nah di upas banget gak tuh terus bagian ini lampu enggak usah kayaknya udah bagian sini ya Tengah lanjut roda untuk roda ini kayaknya nggak ada yang di romba ya toh tuh jadi kalau kalian mau pasang roda ya tunggu aksesoris dari Mas Erlangga ya gesio Erlangga teman saya bukan saya ya bisa memang nama kami itu sama ya dan terus untuk bagian eh ini ini weldop saya mau pasang dop aja nih weldop yang ini ya apa nih ya itulah pokoknya yoke terus untuk bagian belakang juga weldop mana nah ini nah seperti ini untuk banyak juga ini ngebuk di garasi doang ya sama pintu sama ini nih ngebuknya cuma di garasi doang tapi pasti gameplaynya enggak kok ya untuk bagian serubu dan serubu disini bisa dipasang nih kalau yang ini bisa dipasang untuk yang ini enggak bisa mau bukan nggak bisa tapi enggak pas yuk jauh kesini juga bisa nih tapi dia warnanya kayak gini enggak bisa diganti jadi enggak usah dipasang juga soalnya tadi udah coba sih untuk bagian sini bisa dipasang warnanya coba kita ganti warna ungu ini warna biru ini warna pink pink tua ya oke oke tapi tidak berubah warnanya ya Wah sangat apik selina untuk bagian interior nih harusnya di interior ya untuk bensin nggak tahu nih kita coba penasaran juga saya kita bakal coba bareng-bareng apakah muncul atau tidak nanti gameplaynya untuk bagian sini dia muncul di sini ya tapi di garasi tidak muncul memang gas nah yang muncul ini cuma ini nih ini garasi wah tuh bagian depan tapi ya bagian belakang ya yang tadi nggak muncul sih nah untuk warnanya kita pengganti warna ini ini sebaik yang tua-tua dong ya Nah seperti ini ini warnanya ungu dong nah sih nice tuh oke untuk bagian sini nggak tahu nggak muncul tapi kita coba pasang aja nanti kalau ngebak ya walau alam eh itu muncul dulu di atas itu tapi yang untuk interior ya gitu enggak tahu ternyata gameplaynya bagaimana untuk bagian ini interior ini nggak ada yang yang dirubah masih original semua jadi kayaknya udah si untuk modifikasi cepet banget motifnya ya kita langsung aja masuk ranjang eh sebentar ya kayak udah apa belum ini sebenarnya kembali ke toko ya nge-crash dong Oh jangan dong ya kebablasan aku ngebeknya guys waduh modif ulang dong eh modif ulang oke kita langsung aja masuk ke dalam keranjang laman tadi tuh sih ngebek ngebeknya kebablasan anjay oke sekarang masuk ke dalam gameplay oke teman-teman kita sekarang sudah di dalam gameplay kita bagian coba tes apakah ada yang ngebak ya guys ya tapi harusnya sih nggak ada yang ngebak ya soalnya sudah dirilis pasti otomatis tidak ada eh bayangan apa ini waduh gede banget tadi kayak bayangan pesawat deh masa emang di busit ada pesawatnya enggak ada enggak ada eh eh ada pesawatnya dong itu busit ada pesawatnya lah keren tapi berarti kalau ada pesawat ada bandara dong bandaranya dimana nih saya nggak tahu ya dipalu sini harus dipalu ya guys ya nggak abaikan itu kita lanjut ke kodenem ya guys ya untuk bug apakah ada tapi harusnya nggak debak ya soalnya udah dirilis jatuh harusnya kan biasanya di test-test dulu nah nih untuk bikin serbonya Alhamdulillah tidak ngebak ya guys ya untuk bagian yang kita pasang hahaha itu loh nih yang saya kira tadi soalnya di garasi nggak muncul tadi untuk di interior juga tidak ngebak terus untuk bagian lu lu ada yang lupa kepasang kayaknya nih untuk bagian atas ban itu lu lupa kepasang itu harusnya nggak ngebak gitu guys nah itu bagian belakang belakang bagian belakang juga sempurna ya atau seperti itu nah untuk lampunya kita coba-coba nah sini oke menyala sempurnya untuk bikin depan oke untuk keriting oke menyala juga mantap pintu nah kebuka sok kabel mantap ya bisa terus kita bakalan coba untuk jalan-jalan sebentar aja ya bisa kita belakang kiri nah nah oke kita bakalan jalan-jalan dulu ya guys nya untuk interior seperti ini nah masih sama kayak sebelumnya sih karena ini cuma update versi doang ya guys ya update ke versi busit terbaru begitu ya guys ya untuk kodenamenya ini gratis kalau kalian mau download link-nya sudah terjadi ya di deskripsi ya guys yang untuk livery-nya juga ini livery-nya dari Pak Blah Blah channel ya guys ya seperti Binasya karena beliau ini kalau nge-share livery tanpa link yang ruwet gitu ya pakai Google Drive langsung downloadnya simple ya guys saya suka banget saya paling paling suka saya download di channelnya Blah Blah channel ya habis yuk untuk livery-livery gitu nah kita pakai lainnya weh monumen apa nih monumen palu ini dan apa namanya tapi nih musih apa tuh masih tumpuk itu maroso masin tumpuk apa sih adik itu bahasa apa sih itu enggak tuh bahasa palu-palu itu kayak gimana sih bahasanya tuh ya udah paham lebih cukup sampai Wih gue akhirnya bening banget sumpah cuy keren sih rasanya pengen jeger ke situ ya gitu kayaknya cukup sampai di sini dulu aja videonya kita bakalan cari tempat pemberhentian gimana nih ya nih Aduh narok bisnya nih lebih minggu barang gede nih taruh sini aja ya oke oke kita berhenti di sini nice bebek malu hahaha kayaknya cukup sampai di sini dulu aja untuk videonya jadi ya kalau kalian mau download kode namenya ada di deskripsi sudah disediakan deskripsi pokoknya oke kayaknya cukup sampai di sini aja terima kasih buat kalian sudah menonton sampai habis dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like videonya coy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadang subscribe dan like daycare sweaty like comments